Intro Wali Kota Jambi Haji Syarif Asya melaksanakan sholat idul adha bersama ratusan jamaah dan ASN di jajaran pemerintah Kota Jambi. Sholat idul adha bersama Wali Kota Jambi ini dilaksanakan di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi. Setelah melaksanakan sholat idul adha, Wali Kota Jambi bersama rombongan meninjau lokasi penyembelihan hewan kurban yang dikoordinir langsung oleh pemerintah Kota Jambi. Pada tahun ini jumlah hewan kurban pemerintah Kota Jambi berjumlah 104 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Jumlah hewan kurban yang disembeli di area kantor Wali Kota Jambi berjumlah 18 ekor sapi, sedangkan sisanya disembeli pada kurang lebih 40 tempat yang ada di Kota Jambi. Pada kesempatan ini Wali Kota Jambi mengucapkan selamat hari raya idul adha 1439 hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Jambi. Ada pun sapi dan kambing ini tidak semua kami potong di kantor Wali Kota karena keterbatasan jumlah pemotongnya, maka kami distribusikan ke kecamatan-kecamatan, masjid-masjid dan komunitas-komunitas masyarakat yang ada di Kota Jambi. Ada lebih kurang sekitar hampir 40 tempat yang kami laksanakan untuk pemotongan-pemotongan hewan kurban. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.